Di keuskupan ini, saya mau omong-omong tadi, lupakan uskupan maaf, saya omongin. Dan se-kisomba. Ini setan semua itu. Dia bilang begini, kakak, mari dorong abil bedong. Halo, salam jumpa lagi dengan Fasula Raiden YouTube Channel. Semoga Anda sekalian selalu dalam lindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kali ini, kami akan menayangkan homili Romo Agustinus Berek yang menyinggung tentang dansaki jomba yang lagi marak di keuskupan Atambua. Untuk Anda yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share sebanyak ini. Banyak-banyaknya. Hal ini, saya ungkapkan dalam beberapa fakta berikut. Kalau memang saya salah, saya minta maaf memang, karena ini akan sedikit lagi. Yang pertama, HP. HP atau handphone untuk samun ini menjadi dewa. Di mana-mana kita lihat orang pegang HP, baik memang. Tetapi di dalam HP ada surga dan ada neraka. HP memang pada nasibnya baik, tetapi banyak kali kita salah memanfaatkan. Segala sesuatu dikuras dengan memakai HP. Ini kekuatan setel. Kekuatan surga itu kekuatan yang kalau kita pakai HP secara baik dan benar. Contoh konkret begini. Bab tua baru jalan lima menit, lalu mama tua telepon. Sampai di? Ada di? D? Sampai di? Ada di? D? Padahal bab tua baru jalan lima menit, lalu memanfaatkan motor. Minta isi baik-baik. Ini kan menimbulkan soal. Kita check in dari A sampai C. Ada di? Sampai di? D? Itu salah satu contoh. Lalu yang kedua, ini dengar baik-baik di Keuskubunipoy. Saya mau omongin tadi dulu. Hapus, minta maaf, saya omongin. Dansa Kisomba. Ini setan semua. Dia bilang begini. Kakak, mari dorong abil bedo. Dorong abil bedo. Dan Dansa Kisomba ini, babi saudara saya, ini bukan budaya kita. Ini budaya negara Angola Afrika. Dikembangkan sejak tahun 70-an. Bukan budaya kita. Mereka mengerti status. Tenda 85 blok. Kisomba sampai pagi. Dia pindahkan tempat tidur di dadah. Ini sawamu karena terlalu kurang agar. Di Keuskubunipoy. Di Keuskubunipoy ini, Melaka T.T.U.B.D.U.Foy. Yang ketiga, mental boros telah menjadi cara hidup yang sulit dipahami. Mengapa saya katakan begitu? Tidak ada kerja. Tidak ada uang. Pesta terus-terus. Anjing dan papi mati juga pesta. Yang keempat. Mental gratis atau tukang tada. Telah melecehkan bahkan merusak harga manusia. Atau telah melulangkakan harga dan matahat manusia. Tidak tahu malu. Dan tidak mau malu. Kalau dicat. Miskin dan terlambat. Ini kita pementara. Saya om ini bilang salah. Satu orang akan tahan. Seperti saya lidik pemuka. Yang kelima. Masa bodoh yang tidak bisa dikendalikan. Salah dan benar baik. Salah benar, benar-benar. Semua sama saja. Jadi jelas. Padahal yang jelas adalah benar-benar salah-salah. Ini mental masa bodoh. Mereka punya prinsip benar-benar baik. Salah juga baik. Prinsipnya hilang. Engkau mati terserah. Yang penting saya berpoyak-poyak. Makan memang mati tidak bahas. yang kenal. Mental santi. Yang telah merusak pola hidup. Tidak menggunakan waktu secara baik dan benar untuk kerja. Tetapi hobinya mengeluh susah dan sengsara. susah, sengsara, dan miskin. Tetapi satu hari makan di Mekali. Di rumahnya makan. Di bab besar makan. Di tante kandung makan. Di mama besar makan. Di sepupu makan. Di adik bunga makan. Dan ingat-ingat, Bapak Ibu. Kita secara tidak sadar telah menciptakan kemalasan yang menghasilkan kemiskinan. Karena Papua dan Mama Tua marah di rumah dia makan di om. Om marah makan di tante. Tante marah dia makan di sepupu. Semua ini. Yang itu. Tidak mau diatur. Tidak mau diatur. Hidup semau gue. Bagi dia satu aturan pun tidak boleh berlaku. Harap kalau tak ada aturan. Bahkan diatur kembali Tuhan Allah. Nah diatur kembali Tuhan Allah begini. pagi-pagi hari Minggu dia sebarang. Lalu dia foto itu gereja yang bagus. Dia muat kata-kata yang indah. Dia tidak bisa. Dan itu saya tangkap ulang-ulang. Saya tanya. Mama Bapak tadi bisa. Ayy Bapak sakit. Padahal saya lihat ibu status. Gambar gereja indah. Tapi Bapak Tuhan tidak dapat. dengan bahasa yang di pembahasan lebih bagus saya pun kotba. Dan saya tidak mau tambah lagi nanti kamu emosi dengan saya. Saya sampai di sini tapi Bapak ibu saudara-saudari salah satu hal yang harus kita lakukan dan prinsip utama yang harus kita pegang itu yalah kembali ke akar atau kembali ke sumber kehidupan yaitu Tuhan sendiri. Untuk itu marilah kita amankan amini dan imani moto imamat sanggung garis di dalam dia aku hidup aku bergerak dan aku ada. Mengakhiri renungan ini saya mau buat pantur. Jalan-jalan ke Weluli ikut misa Pesta Perak pergi juga ke Pulau T. Jangan lupa ASU M karena aku suka engkau maka aku naksir sebab di dalam dia aku hidup aku bergerak dan aku ada. Buat Yesus memberkati dan Buat Meriah mendorong Amin 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 Terima kasih.